Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya Rok Kudus berikan pencerahan supaya kami mengerti apa yang kami baca sehingga memberikan berkat buat kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Malam ini mari membaca Alkitab dengan tema Fokus pada Garis Akhir. Bacaan diambil dari Yuswa pasal 13 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 51. Setelah Yuswa menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya. Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada lima raja kota orang Filistin, yakni di Gasa, di Asdod, di Askelon, di Gat, dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya, negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit. Mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamad. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Ma'im, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya udikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang sembilan itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu, kepada mereka. Yang ini mulai dari Arwir, yang ditepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi, dari Madiba sampai ke Dibon. Dan segala kota di Sihon, Raja Orang Amori, yang berkerajaan di Heisibon, sampai ke daerah Orang Amon. Selanjutnya, Giliad dan daerah Orang Gesur dan Orang Maka, serta seluruh Gunung Hermon, dan seluruh Tanah Basan, sampai ke Salka. Seluruh Kerajaan Oh di Basan yang memerintah di Ashtarot dan Adrei, dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi, Orang Israel tidak menghalau Orang Gesur dan Orang Maka itu, sehingga Gesur dan Maka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi, tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya, ialah Tuhan ala Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepala suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka, mulai dari Arwir, yang di tepi Sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Madeba, Hesibon dan segala kotanya, yang di dataran tinggi, yakni Dibhon, Bamot, Baal, Betbaal, Meon, Yahas, Kedemot, Mefat, Kirsayetain, Sipna, Serethasadhar, di atas gunung di lembah itu. Betpior, Lereng-lereng gunung Pisga, Betyesimot, Selanjutnya, segala kota di dataran tinggi itu, dan seluruh kerajaan Sihon, Raja Orang Amori, yang memerintah di Hesibon, yang dikalahkan oleh Musa, bersama-sama dia juga dikalahkannya, Raja-Raja Median, yakni, Ewi, Rekem, Syur, Hur, dan Reba, Raja-Raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga, Biliam bin Bior, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel, dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi, batas daerah Bani Ruben, ialah Sungai Yordan, dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gat, yakni kepada Bani Gat, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka, ialah, Yeser, dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon, sampai ke Arwer, yang di sebelah timur Rabah, yakni mulai dari Hasibom, sampai ke Ramad Misbah, dan Betonim, dan dari Mehanaim, sampai ke daerah Debir. Dan di Lembah, Bet Haram, Ben Nimrah, Sukot, dan Safon, sisa kerajaan Sihon, Raja Heisibon, Sungai Yordan, dengan daerah pinggirnya, sampai ke ujung Danau Kineret, di sebelah timur Sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gat, menurut kaum-kaum mereka, yakni, kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye, yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye, yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mehanaim, seluruh Basam, seluruh Kerajaan Ok, Raja Basan, dan segenap Hawat Yair, yang di Basan itu, 60 kota banyaknya. Selanjutnya, setengah Giliad, Astaroth, dan Edrei, kota-kota Kerajaan Ok, di Basan, menjadi bagian Bani Makhir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makhir, menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya, yang dibagikan Musa, sebagai milik pusaka, di dataran Moab, di sebelah timur Sungai Yordan, di dekat Jericho. Tetapi, suku Lewi Musa, tidak memberikan milik pusaka, Tuhan, Allah Israel. Dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya, kepada mereka. Inilah semuanya, yang diterima, oleh orang Israel, bagi milik pusaka, di Tanah Kanaan, yang telah dibagikan, kepada orang Israel, oleh Imam Eliasir, dan Joshua bin Nun, dan para kepala kaum, keluarga, dari suku-suku mereka. Dengan mengundi, milik pusaka itu, seperti yang diberintahkan Tuhan, dengan perantaraan, Musa mengenai, suku-suku yang 9,5 itu. Sebab, kepada suku-suku yang 2,5 lagi, telah diberikan, Musa, milik pusaka, di seberang sungai Yordan. Tetapi, kepada orang Lewi, tidak diberikan milik pusaka, di tengah-tengah mereka. Sebab, Bani Yusuf, merupakan 2 suku, Manasye, dan Efraim. Maka, kepada orang Lewi, tidak diberikan bagiannya, di negeri itu. Selain dari kota-kota, untuk didiami, dengan tanah mengembalaannya, untuk ternah dan hewan mereka, seperti yang diberintahkan Tuhan, kepada Musa. Demikianlah, diperbuat oleh orang Israel, dan dibagi-bagi, menjadi merekalah negeri itu. Bani Yehuda, datang menghadap Yusuf di Gilgal. Pada waktu itu, berkatalah, Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya. Engkau tahu firman, yang diucapkan Tuhan, kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku, dan tentang engkau, di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun, ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang, membawa kabar kepadanya, yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku, yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati. Pada waktu itu, Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu, itu akan menjadi milik pusat kamu, dan anak-anakmu, sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan, telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan. Firman itu kepada Musa. Dan selama itu, orang Israel mengembara di Padanggurun. Jadi, sekarang telah berumur 85 tahun, aku hari ini. Pada waktu itu, aku masih sama kuat, seperti pada waktu, aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan, yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa disana ada orang enak, dengan kota-kota yang besar, dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka. Seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu, Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikanyalah Hebron kepadanya, menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusakal Kaleb bin Yefune, orang Kenasitu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan, ala Israel, dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu, ialah Kir, Lihat Arba. Arba ialah orang yang paling besar diantara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bagian yang diundikan kepada suku Bani, Yehuda menurut kaum-kaum mereka, adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke Padanggurun Sin, ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan, pendakian Akrabim, terus ke Zinaki, ke sebelah selatan Kadis, Bernea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karkah, terus ke Amazon, dan keluar pada sungai Tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamung batas selatan. Batas timur ialah laut asin, sampai ke muara sungai Jordan. Batas pada sisi utara, mulai dari teluk di muara sungai Jordan itu. Batas itu naik ke Beth Ogla, melalui sebelah utara, melalui sebelah utara, Beth Arabbe. Kemudian, batas itu naik ke Batu Pohan Bin Ruben. Lalu, dari lembah Akor, batas itu naik ke Depir, dan menuju ke utara, ke Gilgal, di seberang pendakian Adumim, yang di sebelah selatan sungai. Kemudian, batas itu terus ke Mata Air, dan semas, dan keluar ke Enrokel. Kemudian, batas itu naik ke lembah Ben Hinom, di sebelah selatan sepanjang lereng, gunung Yebus itulah, Yerusalem. Kemudian, batas itu naik ke puncak gunung, yang diseberang lembah Hinom, di sebelah berat, di ujung utara, lembah orang Revaim. Kemudian, batas itu melengkung dari puncak gunung itu, ke Mata Air, Menoftah. Lalu, keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya, batas itu melengkung ke Baalah, itulah Kiryayat ke Arim. Kemudian, batas itu membelak dari Baalah ke Barat, ke Pegunungan Seir, terus ke utara, ke Leren, gunung Ye Arim, itulah Kesalan, turun ke Bet, cemas, dan terus ke Timnah. Kemudian, batas itu keluar ke utara, ke Leren, gunung Ekron, kemudian, batas itu melengkung ke Sigron, terus ke Gunung Baalah, dan keluar dekat Yabnel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas Barat ialah laut besar dan pantainya, itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda, menurut kaum-kaum mereka. Tetapi kepada Kaleb bin Yehfune, diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu ya, yakni Rikirayat, Abra, seperti yang ditahkan Tuhan kepadanya, Arba ialah Bapak Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalu dari sana ketiga orang enak, yakni sesai ahliman, dan Talmay, anak-anak enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Depir, nama Depir itu dahulu ialah Giriad Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Giriad Sefer dan merebutnya kepadanya, akan kuberikan aksa anakku menjadi istrinya. Dan On Adniel akan kena saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya akhasa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba dihujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya, maka turunlah perempuan itu dari keledenya. Lalu berkata, Kaleb kepadanya ada apa? Jawabnya, Berikanlah kepadaku hadiah. Setelah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannyalah kepadanya mata air yang dihulu dan mata air yang dihilir. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di Tanah Nagep, ialah Kepsel, Eder, Yagur. Kina, Dimona, Adada, Kades, Hazor, Hitnan, Sif, Telem, Belot, Hazor, Hadata, Keryot, Hazron, itulah Hazor. Amam, Semam, Molada, Hazard, Gada, Hazmon, Betpelet, Hazard, Suar, Beceba, dan segala anak kotanya. Ba'al, Ilyim, Ezem, Etolak, Kesil, Hurma, Siklak, Matmana, Sansana, Lebaut, Silhim, Ain, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah Bukit, Esitaol, Zora, Asna, Zanoah, Nganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Sokoh, Asika, Saraim, Aditaim, Gedera, dan Gedero Taim. Empat belas kota dengan desa-desanya. Zenan, Hadasa, Migdal, Gad, Delian, Mispa, Yoktel, Laknis, Buskat, Eklon, Kabon, Lakmas, Hitlis, Gederot, Bedagon, Naama, dan Wakeda. Enam belas kota dengan desa-desanya. Lipna, Ether, Asnan. Yifta, Asna, Nezib, Kehila, Aksib, dan Mares, Maresa. Sembilan kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desa-desanya. Mulai dari Ekron sampai ke Laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gesa dengan segala anak kota dan desa-desanya. Sampai ke Sungai Tanah Mesir, Laut Besar, dan Pantainya. Lagi di Pegundungan, Samir, Yatir, Sokoh. Dana, Kiryarsana, itulah Debir. Anab, Estemo, Anim, Gosien, Holon, dan Gilo. Sebelas kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Betapuah, Afrika, Humta, Kiryar, Arba, itulah Hebron, dan Sior. Sembilan kota dengan desa-desanya. Maun, Karmel, Siv, Yuta, Israel, Yogdem, Januah, Kain, Kipia, dan Timna. Sepuluh kota dengan desa-desanya. Halnud, Betzur, Kedor, Ma'arat, Betano, dan Ertekom dengan kota dan desa-desanya. Kiryar Baal, itulah Kiryar, Yarim, dan Rabah. Dua kota dengan desa-desanya. Di Padanggurun, Betaraba, Midin, Sekaha. Nipsan, Kota Garam, dan Edi, Ngedi, enam kota dengan desa-desanya. Tapi, orang Yebus menuduk kota Yerusalem tidak dapat dihalo oleh Bani Yehuda. Jadi, orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Kemudian, keluarah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari Sungai Yudan dekat Yiriko, Di sebelah timur, mata-mata air Yiriko melalui Padanggurun yang naik dari Yiriko ke Begunan ke Betel. Kor dari Betel menuju ke Lus, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot. Turun ke barat ke daerah orang Yevret, sampai ke daerah Bodhoron, hilir, dan selanjutnya sampai ke Geser dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasyeh dan suku Efraim, merima milik pusaka. Di arah Bani Efraim, menurut kaum-kaum mereka, ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur, ialah Atarot, Adar, sampai ke Beteloron, Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikmitat, kemudian batas itu membelok ke timur, ke Tanat, Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur, Yanwa. Turun dari Yonah ke Atarot dan Naharat menyinggung di arah Yiriko dan keluar ke Sungai Yudan. Dari tapuah batas itu, terus ke barat ke Sungai Kana dan berakhir ke laut, itulah milik pusaka suku Bani Efraim, menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya, bagi Bani Efraim, ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani, Manasyeh, segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam digeser di arah di Hulu mereka, jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasyeh, sebab dialah anak sulung Yusuf. Ialah demikian, kepada makhir anak sulung Manasyeh, Bapak Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Jadi, bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasyeh yang lain, menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abieser, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sikem, Bani Hafer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasyeh bin Yusuf, menurut kaum-kaum mereka. Tetapi, Selavehad bin Hafer bin Gilead bin Mahir bin Manasyeh tidak mempunyai anak-anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu, Mahlah, Noah, Hukla, Milka, dan Tirsa. Mereka datang menghadap Imam Eliasar dan menghadap Yusuf bin Nun, serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasyeh jatuh sepuluh bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang diseberang Yurdan. Sebab anak-anak perempuan Manasyeh telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki, sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasyeh yang lain. Jadi, batas daerah Manasyeh ialah dari Asyir ke Mikmetak yang disebelah Timur Sikem, kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk N. Tapuah. Tanah Tapuah ialah kepunyaan suku Manasyeh, tetapi kota Tapuah dekat batas daerah Manasyeh adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian, batas itu turun ke sungai Kanah, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manasyeh. Selanjutnya, batas daerah Manasyeh itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Keselatan daerah itu kepunyaan suku Efraim, dan ke utara kepunyaan suku Manasyeh. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara, batas daerah itu menyinggung daerah Asyeh. Di sebelah timur, menyinggung daerah Isakar. Tetapi, di daerah Isakar dan Asyeh, ada juga kepunyaan suku Manasyeh, yakni, Batsin, Batsian dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, Penduduk Dor dengan segala anak kotanya, Penduduk Endor dengan segala anak kotanya, Penduduk Tanah dengan segala anak kotanya, dan Penduduk Megidu dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasir tidak dapat menduduki kota-kota itu Sebab orang kanaan berhasil untuk tetap tinggi diam di negeri itu Setelah orang Israel menjadi kuat Orang kanaan itu dibuatnya menjadi orang rodi Tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya Berkatalah Bani Yusuf kepada Yusuf demikian Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian Dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya Karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku Jawab Yusuf kepada mereka Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya Pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana Di negeri orang Feris dan orang Revaim Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu Kemudian berkatalah Bani Yusuf Pegunungan itu tidak cukup bagi kami Dan semua orang kanaan yang diam di dataran itu Mempunyai kereta besi Baik yang diam di Bedsin Dengan segala anak kotanya Maupun yang diam di lembah Israel Lalu berkatalah Yusuf kepada keturunan Yusuf Kepada suku Efraim dan suku Manasye Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya Dan mempunyai kekuatan yang besar Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga Dan karena tanah itu hutan Haruslah kamu membukanya Kamu akan memilikinya Sampai kepada ujung-ujungnya Sebab kamu akan menghalau orang kanaan itu Sekalipun mereka mempunyai kereta besi Dan sekalipun mereka kuat Maka berkumpulah segenap umat Israel di Silo Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana Karena negeri itu telah takluk kepada mereka Pada waktu itu Masih tinggal tujuh suku di antara orang Israel Yang belum mendapat bagian milik pusaka Sebab itu berkatalah Yusuf kepada orang Israel Berapa lama lagi kamu bermalas-malas Sehingga tidak pergi menduduki negeri Yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Alah nenek moyangmu Ajukalah tiga orang dari tiap-tiap suku Maka aku akan menyuruh mereka Supaya mereka bersiap Untuk menjelajahi negeri itu Mencatat keadaannya Sekadar milik pusaka masing-masing Kemudian kembali kepadaku Sesudah itu mereka akan membaginya Di antara mereka menjadi tujuh bagian Suku Yeidua akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan Dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara Kamu catat keadaan negeri itu dalam tujuh bagian Dan kamu bawa kemari kepadaku Lalu aku akan membuang undi disini bagi kamu Di hadapan Tuhan Allah kita Sebab orang Lewi tidak mendapatkan bagian di tengah-tengah kamu Karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye Yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan Yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan Kemudian bersiaplah orang-orang itu Lalu pergi Sedang Yusuf memerintahkan kepada mereka Pada waktu mereka berangkat Supaya mereka mencatat keadaan negeri itu Katanya Pergilah Jelajailah negeri itu Catatkanlah keadaannya Kemudian kembalilah kepadaku Maka disini Disilu Aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar Kota demi kota Dalam tujuh bagian Lalu kembali kepada Yusuf Ketempat perkemahan di silu Lalu Yusuf membuang undi bagi mereka di silu Di hadapan Tuhan Dan disanalah Yusuf membagikan negeri itu kepada orang Israel Sesuai dengan pembagian mereka Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin Menurut kaum-kaum mereka Dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehude dan daerah Bani Yusuf Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan Kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko Naik ke barat ke gunungan dan menuju ke padang gurun Betawen Dari sana batas itu terus ke Lus ke selatan Ke ala lereng gunung dekat Lus Itulah Betel Kemudian batas itu turun ke atarot Ada di pegunungan yang di sebelah selatan Bethoron Hilir Kemudian batas itu melengkung Lalu membelok dari pegunungan yang diseberang Bethoron Di sebelah selatan menuju ke sisi barat Dayal Dan berakhir di Kiryat Baal Itulah Kiryat Ye Arim Suatu kota Bani Yehuda Itulah sisi barat Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Ye Arim Kemudian batas itu menuju ke barat Dan menuju pula ke mata air Meneftoah Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang ditentangan Lembah Ben Hinom Di sebelah utara Lembah Orang Refaim Kemudian turun ke Lembah Hinom Sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan Kemudian turun ke En Rogel Kemudian melengkung ke utara menuju ke En Semes Dan menuju pula ke Geliot Di seberang pendagian Adumim Turun ke Batu Bohan Bin Truban Terus ke lereng gunung di seberang Betaraba ke utara Dan turun ke Araba Yordan Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet-Hokla Ke utara dan batas itu belahir ke Teluk Utara Laut Asin Kemuara Sungai Yordan di sebelah selatan Itulah batas selatan Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya Ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka Ialah Heriko, Bet-Hokla, Emekesis, Bet-Araba, Semaraim, Betel, Ha'awin, Para, Ofra, Kefar, Ha'amonai, Ofni, dan Gebe 12 kota dengan desa-desanya Gebeon, Rama, Be'erot, Mispa, Kefirah, Musa, Rekem, Yirbel, Taralah, Sile, Eleh, dan Yebus, Ialah, Yerusalem Gebeat, dan Kiryat 14 kota dengan desa-desanya Itulah milik pusaka Bani Benyamin Menurut kaum-kaum mereka Undian yang kedua pun Keluarlah bagi suku Simeon Untuk suku Bani Simeon Menurut kaum-kaum Mereka milik pusaka Mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda Sebagai milik warisan mereka Mereka menerima Dengan desa-desanya Karena bagian Bani Yehuda Itu terlalu besar Bagi mereka Maka Bani Simeon Menerima milik pusaka Di tengah-tengah mereka Undian yang ketiga pun Keluarlah Bagi Bani Sebulen Menurut kaum-kaum mereka Batas milik pusaka Mereka sampai kesadid Kesebelah barat Batas mereka itu naik Kemaralah Menyinggung Debeset Kemudian menyinggung Sungai Yang mengalir lewat Yognim Dari sarit batas itu Terbalik ke Timur Ke arah matahari terbit Melalui daerah Kisla Taber Menuju Tehbrat Naik ke Yavia Dari sana terus ke timur Ke arah matahari terbit Ke Gadever Ke Edekasin Menuju ke Rimond Dan melengkungkannya Kemudian batas itu Membelak mengalilingi Di sebelah utara Ke Ghatnaton Dan berakhir Di lembah Yiftah El Lagi katat Nahalel Simran Hidala Dan Bethlehem Dua belas Kota Dengan desa-desanya Itulah milik pusaka Bani Sebulan Menurut kaum-kaum Mereka Kota-kota Tadi Dengan desa-desanya Bagi suku Isakhar Keluarlah Undian yang keempat Yakni Bagi Bani Iskar Menurut kaum-kaum Mereka Daerah mereka Ialah Yisrael Kesulot Sunem Havari Sion Anaharat Ngarabit Kishon Epes Rahmat En Gemim Enhader Dan Beth Blases Batas daerah itu Menginggung Tabur Sahazima Saat Dan Bet Semes Dan Batas daerah mereka Berakhir Di Sungai Yordan 16 Kota Dengan desa-desanya Itulah milik pusaka Suku Bani Isakhar Menurut Kaum-kaum Mereka Kota-kota Itu Dengan desa-desanya Undian yang kelima Pun keluar Bagi suku Bani Asyir Menurut Kaum-kaum Mereka Daerah mereka Ialah Helkat Hali Betan Aksaf Alamelak Amat Dan Misal Dan Batasnya Menyinggung Gunung Karmel Dan Sungai Lipnat Di sebelah Barat Kemudian Berbalik Ke arah Matahari Trebit Ke Bedagon Menyinggung Daerah Sepuluan Dan Lembafitna El Di sebelah Barat Utara Bet Emek Dan Neheniel Dan Menuju Ke kabur Di sebelah Utara Dan Kehebon Rehob Hamon Dan Kana Sampai Kesidon Besar Kemudian Batas itu Berbalik Kerama Dan Sampai Ke kota Yang berkubut Irus Kemudian Batas itu Berbalik Ke hosa Dan Berakhiri Di laut Lagipula Mahalab Agisib Uma Afek Dan Rehob 22 Kota Dengan Desa-desanya Itulah Milik Pusaka Suku Bani Acer Menurut Kota-kota Tadi Dengan Desa-desanya Bagi Bani Afna Talih Kuala Undian Yang Keenam Yakni Bagi Bani Talih Menurut Kau Mereka Daerah Mereka Memulai Dari Helv Dari Pohon Terbantin Disa Nim Adami Nekep Dan Yapnel Sampai Kelakum Dan Berakhir Sengayordan Kemudian Batas itu Berbalik Ke Barat Ke Asnotabor Dari Di sebelah Selatan Menyinggung Daerah Asyar Di sebelah Barat Dan Daerah Yehuda Pada Sungai Yudan Di sebelah Matahari Terbit Kota-kota Yang berkubu Yalah Sidim Zer Hamad Rakat Kineret Adama Rama Hazor Kadis Edner Adrei Enhazor Yiron Migdal Horem Betana Dan Betsemes 19 Kota Dengan Desa-desanya Itulah Melipus Suku Bani Naftali Menurut Kau Mereka Kota-kota Itu Dengan Desa-desanya Bagi Suku Bani Dan Menurut Kau Mereka Kualah Undian Ketujuh Daerah Milik Pustaka Mereka Yara Zora Isital Irsemes Salabin Ayalon Hitler Elontim Naekron Retike Gibeton Palat Yehud Benibera Gadrimon Mediarkon Dan Rakon Bersama-sama Dengan Daerah Di seberang Yavo Karena Daerah Bani Dan Telah Menjadi Terlalu Sempit Untuk Mereka Maka Bersalah Bani Dan Itu Menurut Maju Dan Berperang Wawan Kota Lesem Mereka Mereka Memerang Penduduknya Dengan Mata Pedang Dan Pendudukinya Lalu Mereka Tetap Lah Mereka Di sana Dan Menamai Lesem Itu Dan Menurut Nama Dan Bapak Lohur Mereka Itulah Milik Pusaka Suku Bani Dan Menurut Kau Mereka Kota-kota Tadi Dengan Desa-desanya Setelah Orang Israel Seselah Membagikan Negeri Itu Jadi Milik Pusaka Mereka Menurut Daerah-daerahnya Maka Kepada Yosua Binnun Diberikanlah Milik Pusaka Di Tengah-tengah Mereka Sesuai Dengan Titah Tuhan Mereka Memberikan Kepadanya Kota Yang Dimintanya Yaitu Timnat Serah Di Pugunan Efraim Kota Itu Dibangunya Dan Menetaplah Ia Disana Itulah Milik Pusaka Yang Diberundikan Di Antara Suku-suku Orang Israel Disuluh Oleh Im Eliasar Oleh Yosua Binnun Dan Oleh Para Kepala Kau Keluarga Di Depan Tuhan Di Depan Pintu Rumah Kemah Pertemuan Demikianlah Diselatakan Mereka Pembagian Negeri Itu Demikianlah Firman Tuhan Syukur Kepadalah Saat Malam Sudara-sudara Dalam Suatu Perlombaan Permulaan Yang Baik Itu Penting Tetapi Tidak Sepenting Mengakhiri Dengan Baik Kebenaran Yang Serupa Juga Terjadi Dalam Kehidupan Rohani Kita Orang Pada Umumnya Tidak Akan Peduli Bagaimana Kita Memulainya Mereka Mengingat Bagaimana Kita Mengakhirinya Seperti Menonton Pertandingan Sepak Bola Misalnya Kalau Tim Favorit Anda Menang Di Babak Awal Tetapi Akhirnya Kalah Anda Mungkin Tidak Akan Mengingat Bahwa Tim Favorit Anda Yang Memasukkan Goal Terlebih Dahulu Yang Anda Ingat Adalah Hasil Akhirnya Ada Sesuatu Yang Harus Kita Pikirkan Anda Mengawali Dengan Sangat Baik Kenyataan Bahwa Anda Membaca Alkitab Menunjukkan Bahwa Anda Mempunyai Komitmen Yang Kuat Kepada Tuhan Ia Bekerja Dalam Kehidupan Anda Secara Diam Dengan Pasti Dengan Setia Setiap Hari Untuk Membangun Anda Menjadi Orang Yang Dinamis Yang Dapat Ia Pakai Menjadi Alatnya Anda Telah Melalui Rintangan Awal Kerohanian Tetapi Kehidupan Kekristenan Tidaklah Seperti Lari Cepat Tetapi Lari Maraton Banyak Orang Yang Mempunyai Permulaan Yang Baik Tetapi Dalam Perjalanan Selanjutnya Tersandung Dan Terjatuh Banyak Orang Kristen Yang Menyimpang Karena Godaan Dunia Yang Ditawarkan Kepada Mereka Yang Melunturkan Iman Dan Menjauhkan Mereka Dari Kristus Yohanes Pasal 6 Ayat 66 Saudara Yang Diberkati Tuhan Puji Tuhan Untuk Apa Yang Diteladankan Oleh Kaleb Dalam Kitab Yosua Pasal 14 Ayat 10 Sampai 12 Kaleb Mengingatkan Yosua Bahwa Ia adalah Satu Dari Dua Orang Yang Mengambil Sikap Kurang Populer Melawan Orang Banyak Demi Allah Ia Tidak Pernah Kompromi Dengan Komitmen Walaupun Dalam Keadaan Tertekan 45 Tahun Kemudian Ia Tetap Kuat Ia Ingin Mengalahkan Pegunungan Bagi Allah Bagian Dari Tanah Perjanjian Yang Terberat Secara Fisik Dan Sangat Menantang Secara Militer Kaleb Berusaha Sesuatu Yang Secara Manusiawi Mustahil Jika Allah Tidak Menyertai Dia Ia Pasti Gagal Tetapi Dengan Percaya Diri Ia Menyatakan Bahwa Jika Allah Bersama Aku Aku Akan Menghalo Mereka Keluar Kaleb Mengakhirinya Dengan Hebat Mau Anda Menjadi Seperti Dia Amin Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Untuk Kasih Setia Tuhan Dalam Hidup Kami Kami Tahu Bahwa Kami Bisa Menjadi Anak Tuhan Itu Itu Karena Roh Hudus Itu Karena Kasih Tuhan Buat Kami Oleh Karena Itu Biarlah Kami Terus Bertekun Kami Terus Melakukan Apa Yang Tuhan Percayakan Kepada Kami Ketika Kami Sudah Mengawali Dengan Baik Biarlah Kami Didapati Mengakhiri Dengan Baik Pula Kami Tetap Setia Kami Beriman Kokoh Di Dalam Kristus Dan Persembahan Hidup Kami Sepanjang Kehidupan Yang Tuhan Percayakan Kami Boleh Mengakhirinya Dalam Kesetiaan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Untuk Berkat Hari Ini Terima Kasih Untuk Kesempatan Sebentar Kami Akan Beristirahat Di Dalam Anugrah Dan Kasih Tuhan Berikan Kami Kesehatan Kebukaran Sehingga Kami Besok Melanjutkan Tugas Karya Yang Tuhan Percayakan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Saudara Selamat Beristirahat Selamat Menikmati Kasih Tuhan Dan Terus Berjuang Sampai Akhir Untuk Kemuliaan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sampai